Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga Kita berdoa Bapak di sorga kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami Dan memampukan kami memahami setiap firman yang akan kami renungkan Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan kita hari ini berjudul Israel kembali kepada Tuhan dan bergembira Ayat inti Nehemiah 8 ayat yang ke-12 dan ke-13 Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata Tenanglah hari ini adalah kudus Jangan kamu bersusah hati Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum Untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka Dalam membangun kembali rumah Allah Serwabel telah bekerja dengan menghadapi kesulitan-kesulitan yang berlipat ganda Dari permulaan musuh-musuh telah melemahkan semangat orang-orang Yehuda Dan membuat mereka takut membangun Dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu Tetapi Tuhan telah campur tangan demi keselamatan para pembangun itu Janji mengenai tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini Dan tangannya juga akan menyelesaikannya Telah digenapi secara harafiah Para tua-tua orang Yahudi Melanjutkan pembangunan itu dengan lancar Digerakkan oleh Nabi Haggai dan Nabi Sakarya bin Ido Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel Dan menurut perintah Kores, Darius dan Arta Sasta, Raja-Raja Negeri Persia Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar Ia ini pada tahun yang keenam zaman pemerintahan Raja Darius Tidak lama sesudah itu Bait-bait suci yang dibangun kembali itu dihtabiskan Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain Yang pulang dari pembuangan Merayakan penabisan rumah Allah ini dengan sukaria Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Kami datang dengan penucapan syukur Oleh karena penjagaanmu, perlindunganmu yang nyata bagi kami Saat ini kami sudah merenungkan firmanmu Meteraikan ini dalam hati dan pikiran kami Tolonglah anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Biarlah karya mereka hari ini diberkati Tuhan Dan mereka boleh memperoleh sukses sorga Lindarkan dari kecelakaan, sakit, penyakit, marah bahaya Yang mudah berlaku bagi kami Apapun yang akan kami alami di depan Kami tahu Tuhan menyiapkan solusi Bapak, pergemulan-pergemulan umat Hamba mau taruh di kaki salibmu Berikan kekuatan iman Berikan sukacita Agar mereka mampu menghadapinya Kedalam tanganmu Tuhan Hamba serahkan semua aktivitas kami Biarlah berkat sorgawi tetap mengiring langkah kehidupan kami Sekarang sampai hari Maranatha Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!